Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Hidayat Kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta Dengan MIM 5200411344 Di sini saya akan mempraktikan atau Kerjakan soal-soal was dari Matalia Big Data dan Data Analitik Kelompok 9 yang diambil oleh Pak Doni Afianto Oke langsung saja ke soal yang pertama Diketahui suatu teks yang diambil dari Berita olahraga singkat Seperti yang tertulis di bawah ini Jika teks di atas diproses seperti model berikut Satu operator create document Untuk memasukkan teks yang diperintahkan Kemudian ada operator tokenize Supaya kata-kata ini bisa dielah Kemudian yang terakhir ada stemporter Jadi stemporter ini fungsinya untuk Jadi bisa appearance ini akan berubah Jadi kata dasarnya Kemudian nasional berubah jadi kata dasarnya Oke langsung saja ke rapid minornya Yang pertama kita grid document Dan pada grid document ini Kita masukkan teksnya yang tadi ke parameter dari grid document Kita klik edit text Kemudian yang ketatangan tadi kita copy Dan pastakan disini Apply Kita akan Muka hasilnya sama yang ini yang kita inputkan Dan ini adalah hasil dari grid document Kemudian yang kedua adalah tokenize Supaya bisa diolah lagi kata-katanya Untuk parameternya kita biarkan saja ke defaultnya Kebetulan ini sudah berbeda Setiap katanya memiliki warna yang berbeda Untuk dilakukan proses pengelahan kata lagi Kemudian yang terakhir adalah stemporter Sekarang ini sudah berubah Yang tadinya ini ada virus capital disini Semuanya ini adalah virus kecil Kemudian 2020 ini hilang Karena bukan merupakan kata-kata Ini adalah hasil dari stemporter Karena kalau kita hanya tokenize saja Ini masih ada kapitalnya Tetapi 2020 ini sudah hilang Karena ini bukan merupakan kata-kata yang bisa diolah lagi Kita stemporter Ini sudah berubah lagi Tadinya ada kapitalnya Sekarang sudah tidak ada Kemudian appearance ini menjadi kata dasarnya Tadinya appear kemudian nasional Nasional menjadi nation Juring menjadi jure AFF 2020 sudah hilang Karena tokenize speed ini juga berubah Tadinya age player Tadinya players Ingress yang ada ini Jadi tidak ada ini Jadi fungsi dari nasional itu Untuk memfilter Kata-kata yang diinputkan Dari kata-kata yang diinputkan tadi Atau text yang diinputkan tadi Dia difilter mana yang merupakan kata-kata 2020 kan bukan merupakan kata-kata Jadi dia dihilangkan Kemudian untuk stemporter ini Dia lebih ke Memfilter kata dasarnya Itu apa Oke untuk Nomor 1 ini Sudah selesai Kemudian lanjut ke Nomor 2 Melakukan visualisasi Mulai dari melakukan Scraping data Dari Twitter Hingga terbentuk Suatu word cloud Bebas menggunakan keyword pencarian Di Twitter Jadi kita disuruh melakukan Scraping data Dari Twitter Dengan topic yang bebas Sebelumnya kita harus Kalau belum memiliki connection Kita harus login dulu ya Dari Google Chrome atau Airbox Nah disini karena saya sudah pernah login Maka gak perlu login lagi Kemudian ini sudah Rp sudah pernah buat Tapi kita akan Ubat lagi demo nya Jadi pertama kita klik bagian connection Kemudian create connection Pada connection type Kita pilih ke Twitter Dan repository nya Terhamakan yang ini Jangan Local repository Create Kemudian pada bagian Access token nya Kita klik yang ini ya Kemudian kita Press access token Kalau bentuk seperti ini Kita izinkan Kemudian kita Copy Code ini Dan pastikan di Sini Config dan kita Saya ini sudah Jadi Kita cari operator Yang terkaitan Dengan Twitter Search Twitter Untuk Operator Untuk mencari Atau crawling data Di Twitter Dan kita Masukkan ini Koneksi Twitter Ke dalam proses Untuk Ke search Twitter Nah Warinya Disini Kita Mau cari apa Misalnya Terkaitan Dan Sudutnya Kita biarkan Timingnya Kita bakal 200 Dan language nya Ke bahasa Indonesia Dan Lokalnya Kita Lokasinya Di Indonesia Juga Kita coba Oke Nah Ini Adalah tweet Yang berbahasa Indonesia Dan kita Dapat 200 Dari 200 Yang kita Minta Kita Kita Perlu Yang teks Aja Kita Pilih Select Attribute Ini Tribute Kita Single Aja Dan Attribut Nya Text Ini Ada ID Sama Text Nya Oke Setelah Select Tribute Kita Write CSV Ini Kita Extrap Kita Pilih Order Buat Menyimpan CSV File Yang Kita Write Ini Kita Kasih Nama Sama Aja Dari Dan Kita Sudah Dapat Datanya Kemudian Kita Read CSV Save CSV File Parameter Nanya Kita Data Yang Sudah Kita Export Ya Kita Select Tribute Biar Attribute Hiding Yang Dalam Yang Terima Text Nya Sini Karena Read CSV Atribut Nya Terus Ketik Manual Text Berhasil Menunjuk Contribute Text Nya Kita Replace Kita Reverse Yang Satu Titik Nya Coba Bitaran Ini Satunya Yang Dalam K Satu 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 Tidak Kemudian RT 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 Sampai Tidak Tambah Lagi Karena Replace Berbeda Kita Titik ini udah hilang ya untuk rd kemudian add usernya siapa dan datanya kita tambah request dan kita pilih Hai menunggu Seng karakter Hai tercoba apply Hai Hai tercantai Hai penanggung Hai sudah bilang untuk menggungi tanda-tanda agar kita tambahin suproses aja buat jubesnya mungkin kita share X masuk kursus proses kita bukankan oke kita tiba-tiba tak dihubung kursusnya kemudian kita selagi kemudian redx-nya kita pilih ke kita copy aja masukkan ke request yang fungsi X-nya coba kita apply kita dari refresh-nya sudah selesai kemudian kita filter filter ini kita pilih yang di snap missing kita open kita lihat text-nya sudah kurang tadi 164 sekarang 162 yang ini mission kita udah oke kemudian tab operator tab processing kemudian proses dokumen data kita kita pilih 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 jatuh 400 itu text-nya tapi bukan sebelum proses dokumen dan juga untuk menikmati 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 coba kita sudah retokenize dan juga untuk menikmati ok pas dokumen kita tarik lagi dengan transfer kita gunakan kita 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 pakai dictionary kita cari teman-teman cari machinery buat stopwatch Indonesia sbc download oke jika sudah kita kita sudah sudah melalui stopwatch kita juga melalui stopwatch kita 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 search search oke sebelum kita search kita wordlist to data word 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 dan example ke example dan pada sortnya ini total occurrences total occurrences total occurrences kita 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 gunakan example ke example dan short name jadi total dan di scanning total di 101.74 ini sepertinya tadi short ya kita ambil dari selanjutnya 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 karena ini tadi banyak ya kita pilih yang dari 50 yang kalau tidak dari 17 oke terus eksemplenya tadi kemudian kita terus eksemplenya kita kita pakai last example aja eksemplenya mungkin dari 20 seberan 21 selanjutnya satu 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 selanjutnya yang satu 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 sehingga kita visualisasi visualisation, ini ada yang dikit cuma 11, ini 100 kita mungkin se-exemplenya kita sampai 7, supaya workloadnya diminta graphing data, sepatu workload kita coba kemudian visualisasinya sudah bagus seperti itu di twitter kita harus ini kita refresh yang bukan merupakan kata-kata supaya pas diproses nanti bersih kemudian ini kita select seperti ini supaya kita bisa dapat text-nya saja dan di seproses ini kita operator yang ada 4 ini pertama ini untuk angka 1 sebelumnya ini bisa kita hapus boost kemudian coba di taran sama saja karena ini ini sudah input ke sampai 9 dan di titik tadi juga untuk kemudian kemudian nama penggunaannya kita ganti titik sama bintang sampai ke titik 2 dan refresh nya kita kosong situation ini htps kemudian kemudian dari subproses yang isinya ribu tadi kita ke filter example untuk menghilangkan attribute yang bilang ya misalnya atau strip strip kemudian sebelum kita proses ke dokumen kita ubah nominal to text karena text yang ada di csv tadi merupakan polinominal dan ini yang diminta adalah text dan di proses dokumen kita tokenize kemudian kita power case atau tokens kita default 4 sampai 25 kemudian stopputnya kita cari Google Google ya dari Google kemudian kemudian ini karena ini outputnya adalah WordPress WordPress kita jadi daftar supaya bisa divisualisasi ke word cloud dan kita search supaya bisa totalnya dari yang bertinggi sampai yang terkecil kemudian kita terlaki supaya nggak timpang dengan 100 sampai 41 tadi kan ada yang 17 ada yang 10 kemudian kita kan hasilnya divisualis ke workload ini word total ini adalah workload hasil dari crawling data di Twitter tadi ini cukup dari saya untuk memenuhi tugas luas dari big data dan data analytics kelompok 9 yang yang boleh padoni avianto mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima